Intro Intro Aduh Intro Intro Bentar Intro Shaking Intro Shaking Maaf banget dia Melody Sorry banget Maaf ya, gue gak sengaja Kaliannya sengaja ya Membuat saya menderita Tadi kalian sudah menjatuhkan saya di kolam renal Sekarang kalian jambak rembut saya Tarik jambut saya, sakit Apa pula Kalian berpikir, sakit Sakit tau Pak Gibran, saya sudah tak tahan lagi Kalau begini caranya Saya pulanglah ke Kiel Sekarang terserah Pak Gibran Mau pilih saya Atau mencari yang pulang ke Jakarta Kau boleh sih Kan kok tadi gak sengaja Gue juga minta maaf kok Iya Kalau tak bisa tau Aku terpaksa ya Sekali bolehlah dimaafkan Karena tak sengaja Kalau kedua Berarti diniatkan Maaf-maaf sajalah Berarti Kita harus jaga repotasi kantor kita Acara kita ini belum selesai Jangan sampai Melody balik ke Malaysia dengan keadaan marah Tahan dong Bentar Besok kamu balik ke Jakarta Oh Gibran Gak bisa gitu dong Gimana sih Kamu sudah cukup latihan di sini Jadi biar puput yang menggantikannya Kamu persiapan aja di Jakarta Tapi gak bisa gitu dong Gibran Oh Awas loh ya Balas loh nanti Ai ta takut Ha? Pulang? Iya ma Hehehe Pa Mama perhatiin Gibran sama Alia itu Kayaknya terlalu deket Disama Senandung Itu loh asisten mama Apalagi mama Dibelain aja Getol banget Belain Senandung itu Udah lah ma Mama tuh jangan terlalu khawatir ya Paling juga mereka cuma suka-sukaan sebentar Gimana mama gak khawatir pak Kita kan gak tau Latar belakang Senandung itu siapa coba Ya kan? Papa tau mama tuh terlalu sayang sama Alia Seperti mereka sekarang sudah besar ma Apalagi Gibran sekarang sudah dewasa Jadi Gibran tau apa yang harus dilakukannya Ah Mentari bukannya jadi montorin jognya Kok udah pulang ya Bi Bi, Bisumi Yanya Yanya Bi Tolong siapin makanan berbuka puasa buat mentari ya Oh buat mentari Oh iya Lengkapnya Iya dong Oh iya Oke, Bisumi ya Makasih Abi Nah Nanti abis berbuka puasa Kamu ceritain semuanya sama Tanta ya Iya Tanta Memang banyak banget nih yang saya pengen ceritain sama Tanta Eh, Mama Apa kabarnya? Baik Eh, Sukma Ibu harus bicara sama kamu Ah Iya, Ma Masuk bentar ya sayang ya Iya Iya, Ma Ma Imah Kali aja kalo aku deketin Ma Imah lagi Dia bisa bantui deketin aku sama Dadang Ghania Ghania Pada siapa kau titipkan anak kita? Bagaimana aku bisa menemukan dia? Bagaimana ya? Saya hati jadi bingung Jadi selama ini teh Pak Persetia Nyariin anaknya Apa saya harus Bilang terus terang Kalo Dadang teh Anak yang selama ini dia cari Apa? Dadang itu anaknya Pak Persetia? Aduh Gimana ini teh? Mama Dianati pasti tau Aku gak ada di kolom tempat tidur itu Aduh Tidak Luar biasa kamu Bagus sekali kamu Hebat sekali kamu ya Kamu sudah berhasil membuka lilitan kain yang membukus di tubuh kamu Yang udah saya ikat-ikat bersama pipit Luar biasa Ya keren kamu ya Dari mana kamu tuh? Hah? Kamu tadi itu pastikan nemuin calon pembeli rumah ayah kamu Terus Kamu batalkan transaksi yang harusnya terjadi sore ini Iya Kamu lupa ya Kamu forget Kamu lebih tajun segitu Kalo saya Bisa berbuat apapun Terhadap rumah ayah kamu Macem-macem kamu sama saya Hah? Ma Maksud mama apa? Oh lala Kamu bertanya Maksud saya apa? Maksud saya adalah Dengarkan baik-baik oleh kedua telinga kamu oke Bagaimana kalo kita kesana ke rumah ayah kamu Lalu kita buat api unggun yang besar-besar-besar sekali Seperti raksasa Biul Kita bakar rumah ayah kamu Ia semua kenangan Kamu dengan ayah dan ibu kamu itu Hilang Bertebaran Yang tersisa hanyalah debu-debu Ma Tolong jangan ma Aduh Aduh Gak pisang Hujan-hujan gini Ada yang cengat-cengir sendirian Meriang lu beran Merindukan kasih sayang Samperin lah Ngapain cuma dipikirin doang Kalo gue Maya Gentle Omong Lu tuh apa-apaan sih Eh Gue udah semua tidur Siap pos Besok jangan lupa ya Semua kerjaan mesti beres Iya Ah Sebuah Sebuah Kyala Tengah Semua Kamu Terima kasih telah menonton